Guys, gue punya prediksi nih tentang TikTok di tahun 2023 besok Jadi kalau saat ini lo semua jualan di TikTok dan penjualan lo bagus, laris manis, nikmati aja bro Karena di tahun 2023 prediksi gue akan banyak perubahan di TikTok Sebetulnya tanda-tandanya udah banyak keliatan ya Banyak temen-temen yang dulunya main di TikTok, bikin video itu MVP-nya gampang banget, view-nya tinggi Tapi saat ini rata-rata tingkat view yang ada di setiap video mereka itu menurun drastis Begitu juga dengan live Gue yakin karena tentunya TikTok juga akan lebih mengarahkan orang untuk menggunakan fitur berbayar mereka Alias iklan ya, supaya apa? Supaya mereka dapat duit, gak mungkin tau mereka mau bayar duit terus Lalu yang berikutnya, buat temen-temen yang jualan nih ya, yang punya online shop dia atau punya TikTok shop dia Nah, temen-temen biasanya kan kalau jualan enak ya, jualannya itu tidak ada saingan, bener Gue sempet pernah posting tentang TikTok, itu kelebihan TikTok dibanding marketplace adalah tidak ada kompetitor Karena begitu orang masuk ke temen-temen kita, dia cuma melihat produk kita Tapi tunggu, itu dulu temen-temen, sekarang semuanya udah berbeda Kalau temen-temen perhatikan, sekarang ada satu tombol juga di TikTok itu adalah shop Nah, saat orang masuk ke situ, maka semua produk akan tampil Jadi mirip banget seperti marketplace ya, disitu udah ada perkategori Misalnya ada kategori kecantikan, kategori fashion, kategori elektronik dan lain sebagainya Nah, ini itu sendiri namanya udah marketplace Dan yang kedua adalah saat temen-temen melihat link produk kalian Kalau dulu di link produk kita itu tidak ada produk lain, tapi kalau tanpa temen-temen sadari Saat ini di bagian bawah produk kita, kalau kalian scroll ke bawah Itu sudah ada produk yang istilahnya produk rekomendasi Jadi dari kompetitor-kompetitor kita Ya, ini nanti juga akan seperti iklan produk serupa kalau di Shopee gitu ya Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan duit dari orang-orang yang beriklan Jadi, prediksi gue di tahun 2023 besok, ya jualan di TikTok tidak semanis saat ini Tentunya tingkat persaingan akan makin ketat, makin berat Jadi, temen-temen siap-siap aja ya TikTok ke depan akan jadi TikTok marketplace Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!